selamat pagi anak-anak SD metodis Jakarta apa kabar ya kalian terpercaya kalian tetap selalu di dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan pada pagi hari ini kita akan kembali memulai renungan pagi kita mari kita mau siapkan hati kita kita mau siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar renungan dari firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita nanti akan beraktifitas kita akan mengerjakan soal ujian biarlah kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa biar Tuhan juga boleh menyertai setiap kegiatan kita setiap ujian kita di setanjang hari ini mari sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menjagai dan menyertai kehidupan kami sehingga kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat sungguh Tuhan kami bersyukur atas setiap kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan dan membaca renungan firman biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami setiap renungan yang akan kami dengar dan akan kami baca pada pagi hari ini terima kasih Tuhan Yesus ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin oke anak-anak sekarang kita mau melihat renungan pada pagi hari ini mari siapkan hati siapkan diri kalian supaya kalian bisa fokus untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini mari kita saksikan renungan pagi ini bersama-sama renungan kita pada pagi hari ini berjudul miskin tapi kaya ayat hari ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-17 mari kita baca sama-sama ya ayat tersebut 1 2 3 Amsal 16 ayat 17 menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya sekali lagi ya Amsal 16 ayat 17 menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya di suatu desa terpencil di pinggiran kota tinggallah seorang anak laki-laki bersama 6 saudaranya anak ini bernama Miko kehidupan keluarga ini terlihat sangatlah sederhana orang tuanya hanya seorang buruh tani kakak dan adiknya semua masih bersekolah sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurusi keluarga untuk membantu keuangan keluarganya setiap hari selepas pulang sekolah Miko pergi ke pasar untuk berjualan asongan pada suatu hari saat sedang menjajakan dagangannya tiba-tiba Miko melihat sebuah bungkusan kertas koran yang cukup besar bungkusan tersebut terjatuh di pinggir jalan lalu diambilnya bungkusan tersebut kemudian dibukanya bungkusan itu namun betapa kaget dan terkejutnya ia ternyata isi bungkusan tersebut berisi uang yang sangat banyak tampak di raut wajahnya rasa kebingungan bukan kegembiraan karena ia yakin uang ini pasti ada yang memilikinya pada saat itu Miko langsung berinisiatif untuk mencari si pemilik bungkusan tersebut sambil mencari-cari si pemiliknya setelah beberapa waktu tidak juga ditemukan pemiliknya Miko duduk termenung di depan dagangannya Miko mulai berpikir kalau uang tersebut ia belanjakan pun tidak ada orang yang tahu sehingga Miko tidak perlu berdagang asongan lagi namun setelah ia membayangkan kebingungan pemilik uang tersebut maka diurungkanlah niatnya tersebut Miko mulai mencari kembali sepemilik dompet tiba-tiba ia melihat seorang ibu berlinang air mata menghampiri seorang satpam di pasar itu lalu ibu itu bertanya Pak apakah bapak melihat sebuah bungkusan berisi uang uang itu mau dipakai untuk biaya rumah sakit karena saya baru saja mengalami kecelakaan korban tabrak lari sambil mengusap air matanya sang ibu melanjutkan saat ini anak saya dalam keadaan kritis dan harus cepat dioperasi bapak satpam menjawab saya tidak melihatnya bu tapi mari saya bantu mencarinya bapak satpam pun memakai pengeras suara untuk menyampaikan berita kehilangan Miko segera mendekati ibu itu dan bertanya apakah bungkusan ini yang ibu cari si ibu mengangguk dan memeluk Miko karena begitu bahagia nak pagi ini ibu baru saja menjual semua harta yang ibu miliki untuk biaya rumah sakit ibu sangat membutuhkan uang ini untuk menyelamatkan jiwa anak ibu terima kasih nak setelah itu Miko langsung berlari pulang sesampai di rumah ia menceritakan semua kejadian yang baru saja dialami kepada ibunya lalu ibunya berkata benar Miko sayang kamu tidak boleh mengambil barang milik orang lain walaupun itu di jalanan karena barang itu bukan milik kita ibu sangat bangga kepadamu walaupun kita miskin namun kamu kaya dengan kebaikan dan kejujuran oke anak-anak kita mau membaca ayat hafalan kita sekali lagi nama ayat hafalan kita diambil dari Amsal 16 ayat 17 kita baca 3 kali ya 1 2 3 Amsal 16 ayat 17 menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya Amsal 16 ayat 17 menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya sekali lagi ya Amsal 16 ayat 17 menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya ya anak-anak tadi kalian sudah mendengarkan sebuah cerita yang sangat bagus hari ini kita belajar hal yang luar biasa dari seorang anak bernama Miko ya seorang anak yang mungkin secara ekonomi dia hidup dalam kemiskinan dia adalah seorang anak yang tidak mampu bahkan dia harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya untuk membantu orang tuanya tetapi pada suatu hari saat ia menemukan sebuah bungkusan yang berisi uang yang sangat banyak yang mungkin uang itu bisa membantu keluarganya di rumah tetapi kita lihat apa yang dilakukan Miko sangat luar biasa Miko tidak mengambil uang tersebut dan membawanya pulang ke rumah tetapi yang dilakukan Miko adalah ia mencari tahu siapa pemilik uang tersebut dan ia mau mengembalikan uang tersebut kita mungkin bisa melakukan hal tersebut di sekolah di rumah kita pernah mendapatkan kejadian seperti itu tapi apakah kita bersikap jujur seperti Miko nah ini yang menjadi pelajaran yang harusnya kita bisa bersikap seperti Miko saat kita menemukan suatu barang suatu mungkin uang baik di rumah atau di sekolah kita bisa mencari tahu siapa yang punya uang tersebut siapa yang punya barang tersebut kalau kalian menemukan suatu benda atau uang di sekelas misalnya kalian bisa tanya sama teman-teman kalian mungkin ini ada yang punya tidak atau kalian bisa memberikan kepada guru wali kelas kalian supaya nanti wali kelas kalian yang akan mencari tahu siapa pemilik benda tersebut siapa pemilik uang tersebut sehingga kita bisa bersikap jujur di hadapan Tuhan nah ini yang dilakukan Miko Miko mendapatkan uang yang sangat banyak ya gak tahu itu uang siapa dia bisa saja bawa pulang tapi karena Miko kaya akan kejujuran Miko kaya akan kebaikan dia melakukan hal yang luar biasa dia mencari orang yang kehilangan uang tersebut dan akhirnya ternyata betul dia menemukan seorang ibu yang ternyata sangat membutuhkan uang itu untuk mengoperasi anaknya yang baru saja kecelakaan nah jadi kita belajar hari ini bahwa kita perlu yang namanya kejujuran di dalam hidup kita mungkin kita secara ekonomi tidak mampu atau mungkin kita ekonominya biasa-biasa saja tapi di saat kita bisa melakukan hal tersebut Tuhan langsung bilang kita adalah anak yang kaya kaya akan apa akan kebaikan akan kejujuran dan Tuhan sangat senang jika kita bisa melakukan hal-hal itu jadi hari ini kita belajar dengan luar biasa dari seorang Miko nah anak-anak kalian juga bisa praktekan ya nanti kalau kalian nanti bertemu benda atau uang atau barang apapun baik di rumah di lingkungan di jalanan atau misalnya di sekolah kalian bisa melakukan hal tersebut jangan langsung diambil barangnya langsung buat kalian langsung kalian bawa pulang jangan tapi sebagai anak Tuhan anak yang penuh dengan kejujuran kebaikan kalian harus cari tahu kalau kalian gak menemukan orangnya kalian bisa menyerahkan kepada guru kalian atau kepada orang-orang yang lebih mengerti sehingga nanti bisa dikembalikan barang tersebut oke jadi kita hari ini belajar sebuah pelajaran yang sangat bagus buat kita semua nah sekarang sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita mari kita mau berdoa kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan Tuhan memberikan kita kesehatan baik untuk kita dan juga orang tua kita guru-guru kita terlebih untuk kalian yang hari ini mengerjakan PAT biarlah Tuhan boleh memberkati kalian sehingga apapun yang telah kalian pelajari biarlah nanti kalian bisa ingat lagi dan kalian bisa mengerjakan setiap soal-soal dengan baik yuk kita berdoa lipat tangan tutup mata Tuhan Tuhan Yesus terima kasih sungguh kami bersyukur untuk renunganmu pada pagi hari ini kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang kaya akan kebaikan yang kaya akan kejujuran sehingga di saat kami diperhadapkan dengan situasi seperti Miko tadi kami boleh melakukan hal yang sama seperti Miko kami boleh bertindak jujur kami tidak mau mengambil barang yang bukan milik kami tapi biarlah Tuhan taruh dan jujuran di dalam hati kami terima kasih Tuhan sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami pada pagi hari ini terlebih kami mau mengerjakan ujian PAT Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik dan kami boleh mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih Tuhan Yesus berikan kami kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani setiap kegiatan kami pada hari ini kami juga mau berdoa biarlah Tuhan berkati orang tua kami berkati dalam pekerjaan mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik berikan kesehatan agar mereka tetap sehat tetap kuat di dalam menjalani setiap kegiatan mereka berkati juga setiap guru-guru kami biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan dan juga kekuatan terima kasih Tuhan Yesus ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin ya baik anak-anak renungan pagi kita selesai sampai ketemu di renungan selanjutnya selamat ujian Tuhan Yesus memberkati